Pertandingan final sepak bola putra PON 20 mempertemukan tua rumah Papua menghadapi Aceh di Stadion Mandala Jayapura kami sore. Sejak kick-off pertandingan, kedua tim sama-sama tampil menyerang. Namun baru 4 menit laga berjalan, tua rumah Papua mendapatkan hadiah penalti setelah Rizal Nursali melakukan handsball di kotak penalti. Kapten Ricky Ricardo Kawar yang mengambil tendangan 12 pas berhasil menjalankan tugasnya untuk membuat tua rumah unggul 1-0. Gol tersebut membuat tim Papua semakin percaya diri untuk menyerang. Hasilnya pada menit ke-23, tim Papua sukses menggandakan keunggulan melalui aksi individu Ricky Ricardo Kawar yang melewati tiga pemain sebelum mencetak gol dari luar kotak penalti. Hingga babak pertama usai, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan tua rumah. Upaya tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak kedua Kian sulit setelah pemain Aceh, Muharir mendapatkan kartu merah dari wasit Farik Hitaba. Unggul jumlah pemain tua rumah Kian agresif menyerang dan menekan Aceh. Namun hingga laga berakhir, skor tetap bertahan 2-0 untuk kemenangan Papua.